Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pastinya salam pecinta koi balik lagi di channel Arul Kue Lafars oke teman-teman kali ini kita bakal mencoba melakukan pemejahan ya jenis ikan koi nah seperti teman-teman lihat saat sekarang ya baik wadah ataupun tempat yang kita pakai saat sekarang oke langsung aja teman-teman singkat ya untuk kali ini untuk proses pertama tuh teman-teman harus siapkan dulu yang namanya indukan baik jantan ataupun betina tapi untuk kali ini saya pakai jantannya itu sama 4 ekor dan untuk betina 1 ekor agar ini ya teman-teman lebih cepat proses pemejahannya tapi tidak menuntuk kepinginan teman-teman juga bisa kok pakai untuk jantannya mungkin 2 atau 3 seperti itu ya terus yang kedua apa saja yang ada dalam kulang ini nah seperti teman-teman lihat kalau untuk ini tali rapiah benar saya pakai tali rapiah untuk gini ya tempat untuk menempel sel-sel telur ikan pada saat pembuahan seperti teman-teman lihat dan teman-teman juga bisa kok pakai selain tali rapiah biasanya orang pakai ini bisa hijuk ataupun ini kemoceng tapi untuk kali ini saya pakai jenis yang seperti ini seperti teman-teman lihat ya oke terus apalagi ini untuk aerator saya juga pakai ya teman-teman coba teman-teman lihat ya ya untuk kali ini singkat saja next video berikutnya seperti apa perkembangan ya proses pemijahan ini yaudah saya ucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah tontonin video saya yang pastinya di channel Arul Coilhovers oke saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like and subscribe selamat menikmati